Intro Begini, Undang-Undang RUU Terorisme ini Ini kan inisiatif dari pemerintah Setelah diterima menjadi Di dalam prolegnas dan menjadi prioritas Kemudian dibuat pansus dan saya jadi ketuanya Kita bedah Ternyata konten dari RUU yang diajukan pemerintah ini Ansih meminta Apa, kewenangan yang lebih Dalam penindakan Dalam penindakan Contoh misalnya mereka meminta Agar untuk orang yang dicirigai Boleh diambil dan diasingkan Ketempat tertentu selama 6 bulan Bayangkan, itu bukan penangkapan Dan itu bukan penyelidikan Hanya diambil saja simpan Di tempat tertentu yang terserah mereka selama 6 bulan Kemudian mereka minta penambahan Masa penahanan Ya dari Yang lalu itu 7x24 jam Ini totaliti Dari mulai penangkapan, penahanan, pemeriksaan Sampai penuntutan Totalnya itu Itu sudah mencapai 500 hari lebih Ya Kemudian ada Upaya mengkriminalisasi Apa Ceramah-ceramah agama Mereka kemudian bisa menetapkan Ini ceramah radikal Ini ceramah yang Bisa mengarah pada teroris Kemudian Si penceramah ditangkap Kemudian ada upaya lagi Untuk Menetapkan pidana Kepada orang Yang menjadi Anggota dari satu organisasi Yang menurut Pemerintah Organisasi ini adalah Organisasi teroris Misalnya Jamah Islamiyah Mereka yang punya kartu Jamah Islamiyah Serta-merta Teroris Gitu loh Dia mau Pegawai negeri Yang sangat aktif Atau dia seorang guru Yang menjadi guru teladan Selama Sepuluh tahun berturut-turut Di sekolahnya Gak peduli Ada KTA-nya ada Teroris Nah gitu Itu keinginannya pemerintah Gitu loh Ya Kemudian Apa Mereka bisa Melakukan Apa namanya Tindakan yang Kemudian Mereka narasi sendiri Jadi Kalau dia gak senang Memang imam Imam ditembak Kemudian Ada narasi Kenapa Imam itu teroris Kenapa Karena Mewancarai Ketua Pansus Teroris Ya kan Mungkin disuruh oleh Kelompok tertentu Untuk menghorek Keterangan Dan Romo Tidak tahu Bahwa dia itu Adalah Antek-antek Teroris Nah ditembak Narasi Udah teroris Tidak akan ada lagi Apa Proses hukum Jadi due process of law itu Gak ada Itu semua terjadi pada Teroris-teroris yang ditembak Nah dan listnya itu Tidak selalu berasal dari Dalam negeri Listnya bisa berasal dari Luar negeri Makanya Ada yang ditembak Jangankan tahu kejahatannya Namanya aja kita belum tahu gitu Ya Seperti yang kejadian di cawang itu Ditembak Jangankan kejahatannya Namanya aja gak tahu Maka di kuburan itu Namanya Mr. X Nah Tapi karena narasi Dari pemerintah Ini teroris Ya teroris Kita aja Nah kemudian Apa Tidak ada Menyentuh sedikitpun Bagaimana Menangani korban-korban Teroris Ya gak Gak menyentuh sedikitpun Jadi Ini kemudian Memprihatinkan Dalam RDP dan RDPU kita Terasa bahwa Pemerintah ini Memberantas teroris Itu artinya Nembakin gitu loh Nembakin Bukan menghabisi Faham terorisme Tapi nembakin teroris Menahan teroris Nah ini semacam Apa Filosofi dari Keberhasilan yang mau dibangun itu adalah Berapa banyak yang ditangkap Berapa banyak yang ditembak Nah makanya kita Kemudian Membangun spirit Di Di pansus itu Spirit pertama Undang-undang ini Harus dalam rangka Penegakan hukum Undang-undang ini Harus dalam rangka Menghormati hak ajasi manusia Dan undang-undang ini Harus untuk Membrantas terorisme Nah Dengan tiga spirit ini Kemudian kita Mengkelompokkannya Menjadi tiga pembahasan Yang ini pencegahan Ya pencegahan ini Diawali dengan Memberi definisi Apa itu teroris Jadi jangan sembarangan Nyebut teroris Atau ada yang Perbuatannya lebih dahsyat Dari teroris Malah gak disebut Teroris Kemudian Apa itu tindak pidana teroris Ya apa itu tindak pidana teroris Ini harus jelas juga Bayangkan misalnya Ada anak Di Medan Entah pakai Bum apa-apa Namanya kita gak tau Masuk ke gereja Nah cuman keluar asap aja Teroris itu Dan empat tahun setengah Ya tau Alam sutra Bum hancur Tapi Kristen Yang gak teroris Yang gak bom itu Kristen Jadi gak teroris Kan lebih dahsyat itu Disini Ada bom panci Dimana itu Di Sulu Jangan kan Gedung Polseknya Fas bunga di sebelahnya aja Gak rusak Tapi ada Penembakan Puluhan polisi Tentara Menghancurkan markas Dibakar segala macam Di Papua Itu gak teroris Gitu loh Nah makanya Kita perlu tau Teroris itu apa Dan tidak Pidana teroris itu Bagaimana Jadi jangan narasi tunggal Ini teroris Pakai standar lah Harus pakai standar Itu yang kita mau Maka dalam upaya pencegahan itu Harus ada definisi Tentang Apa itu teroris Apa itu tindak Bidana Teroris Kemudian kan harus Harus di Harus di Apa Difahami betul Kenapa kemudian orang Bisa berfaham teroris Ternyata Ada karena Kecemburuan sosial Ya ini jangan Ditembak polisi dulu Ini ya dikirimlah tim Dari Departemen Sosial Untuk menyelesaikan Persoalan sosial itu Mungkin karena Apa Persoalan pendidikan Yang tidak benar Ya ini jangan Ditangani polisi juga Ini harus Departemen Pendidikan lah Yang menyelesaikannya Ada karena Pemahaman keagamaan Yang melenceng Ya jangan polisi juga Ini harus Departemen agama Majelis ulama Yang Turun Untuk Melakukan Upaya-upaya Agar mereka Tidak terinfiltrasi Oleh Pemahaman-pemahaman Teroris Kemudian Mungkin kesalahan Memahami ideologi Yang berarti kan Ini harus ada Ahli tata negara Atau ahli sejarah Yang perlu memberikan Pencerahan Supaya mereka tidak Menjadi Teroris Hal-hal seperti itu Harus diperhatikan Karena Kita faham betul By the gun You can kill Teroris But By education You can kill Terorisme Yang mau dibantas Ini kan Terorisme Kalau fahamnya Sudah habis Kan gak ada Teroris lagi Ini yang dilakukan Nembak-nembakin orang aja Sementara fahamnya Dibiarin Gitu loh Gak ada Ya Memang ada Program Deradikalisasi Tapi kan Tempatnya Dilapas Saya bilang Itu program Omong kosong Kalau Pembinaan Deradikalisasi Dilapas Dengan Kondisi Lapas Seperti yang kita lihat Hari ini Macam mana rupanya Kondisi Lapas Yang kita lihat Hari ini Dimana Para Orang yang disebut Teroris itu Ditahan Pertama Semua lapas Over capacity Lumayan Kalau 200% 400% Itu over capacity Saya banyak Baca Gendung ini Untuk 7 orang Isinya 38 Itu berapa Kali Banyak itu Bagaimana Memelakukan Proses Deradikalisasi Udah Kemudian Makannya Enggak jelas juga Biaya makan Napi Atau warga Binaan Per orang Per hari Itu 12.000 Untuk 3 kali makan Mereka Sekali makan 4.000 Bagaimana Membina Deradikalisasi Dengan Makannya Kurang Dan terbukti Hutang Kemenkumham Tahun ini Untuk makan Minum Para warga Binaan itu 2016 Itu sampai 4 triliun Berarti ruangannya Enggak beres Makanannya Enggak beres Kemudian Mau bikin program Radikalisasi Belum lagi Aparat Kalapas Dan sipir Dimana Di Negeri ini Yang kalau Orang mau besuk Itu kemudian Dia mendapatkan Haknya besuk Itu lewat Berapa pintu dulu Dan gak ada yang gratis lagi Gak ada yang gratis Impossible Impossible Nah makanya Yang penting ada Setoran Narkoba Di penjara Ada Masa dibilang itu Kejahatan Warga Binaan Itu bukan Kejahatan Warga Binaan Itu Kejahatan Kalapas Dan sipir Masa iya Mereka Diawasi penuh Kemudian bisa Melakukan Transaksi Kalau sekali Mungkin kecelakaan Gerobogan Misalnya itu Lapan kali Transaksinya Lalu dibilang Nafinya juga Yang gak beres Yang gak Yang gak beres itu Menteri Hukum Dan Hamnya Jadi Asona itu Gak mampu Meletakkan Aparat Yang betul-betul Bekerja Sesuai dengan Tugasnya Di Kanwil Kemenkumham Dan Dilapas-lapas Ya Jadi dia Kemudian Ada penjara Yang terbakar Ada Penganiayaan Sama napi Ada Pemukulan Terhadap Aparat Ada Pengedaran Narkoba Kemudian Ya Sonaloli Merasa Berprestasi Juga Senyum Sana Senyum Sini Kan itu Gak benar Itu Nah Karena itu Kita Fokus Juga pada Program Pencegahan Kemudian Dipenindakan Supaya juga menghormati hak ajasi manusia Itu harus dengan identifikasi yang jelas Kemudian tugas Dari penindak ini Diawasi Maka di RUU ini akan ada Badan pengawas Ya Badan pengawas ini memang Dikomandui oleh Anggota DPR RI Lintas komisi Tapi kemudian Badan pengawas ini Memiliki kewenangan Untuk Bekerjasama Dengan pihak Ketiga Jadi Baik SOP Maupun Pendanaan Jadi jangan hanya Diawasi pendanaan yang mengalir kepada Teroris Pendanaan yang mengalir kepada Aparat ini juga harus kita tahu Karena Gak rahasia umum lagi Ada yayasan teroris Di Semarang Yang dipimpin oleh Pak Daibah Tiar itu gak pernah Diperiksa PPATK Tidak juga pernah Diperiksa oleh Komisi 3 Dan itu Dananya Triliunan Yayasan yang menaungi Korban teroris Bukan Operasi-operasi teroris Kalau korban teroris Belum pernah Dinaungi Ini menjadi Pembahasan kita Di Di Pansus ini Iya Makanya kan Kok bisa ada Uang Komandan Densus Ngasih Siono Keluarga Siono Seras Juta Ya memang Dan uangnya banyak Yang kita khawatir Mereka takut Kalau gak ada operasi Dana gak cair kan itu Jadi operasi itu Untuk cairin dana Bukan untuk Mengamankan Dari teroris Ini yang kita Khawatirkan Makanya ini harus Diawasi benar-benar Kakak akan ada Dewan Pengawas Kemudian Kita ingin juga Ada penguatan Kepada BNPT Jadi kan Kita kan sedang Membahas RUU KUHB Tes pakati Kode penal Kita Terbuka Untuk hal-hal Yang khusus Like special Itu kita Pisahkan Apa itu Korupsi Menjadi Extra Ordinary Crime Penanganannya KPK Narkoba Extraordinary Crime Penanganannya BNN Teroris Juga Extraordinary Crime Penanganannya BNPT Jadi jangan Semuanya Numpuk Di polisi Jadi Kita ingin BNPT Yang assessment Ini juga Untuk Mengurangi Apa Perdebatan Tentang Boleh gak Polisi Dan TNI Ya Ternyata TNI Memang Punya Tupoksi Di pas Di undang-undang 34 tahun 2004 Pasal 7 Ayat 2 Tentang TNI Mereka Memang Punya 14 Tugas Selain Perang Satu Di antaranya Adalah Memberantas Terorisme Nah Ini kan Siapa yang Meng assessment Ini yang susah Selama ini Ini yang susah Makanya kita ingin Lakukan penguatan BNPT Jadi BNPT Yang meng assessment Ini Polisi aja Ini TNI aja Ini polisi Dengan TNI Nah Jadi Kalau Dalam Pembentukannya BNPT Ini kan Di PP Nomor 46 Tahun 2010 Yang kemudian Dirobah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2012 Isinya kan Mereka Berkoordinasi Dengan Kementerian Dan Lembaga Dalam Penanganan Teroris Kita ingin Lakukan Penguatan Bukan Berkoordinasi Mengkoordinasikan Dia Top Leathernya Jadi Mudah Mengassessment Nah Seperti itu Baru Yang ketiga Kita akan Bikin undang-undang Ini Ada Penanganan Korban Rehabilitasi Restitusi Kompensasi Ini juga Akan Diatur Karena Selama ini Korban-korban Teroris itu Tidak di Satu negara Paling tidak Itu kita Dapati Pengakuannya Dari AIDA Asosiasi Indonesia Damai Dan Penyintas Nusantara Yang Anggotanya Seribu Sembilan Pulapan Orang Dan Mohon maaf Semuanya Mengalami Cacat Karena Peristiwa Teroris Dan ingat di tangan Pemerintah Mereka dengan menangis Mengatakan Ketika terjadi Bom Mariot Satu Dan Bom Bali Itu di tangan rumah sakit Ya orang asing Orang asing Korban asing Karena mereka Punya asuransi Lalu Orang Indonesia Itu Nunggu di koridor-koridor Makanya Mereka Ada yang Mati di tempat Ada yang cacat Permanen Gitu-gitulah Nah kita Ingin di Undang-undang ini Ada pasal Mengatakan Korban teroris Adalah tanggung jawab Negara Pertanyaannya Siapa yang menetap Menetapkan mereka korban Aslaman itu kan Polisi Polisi baru bisa Menetapkan korban Kalau ada pelaku Itu dimana Itu pasti di persidangan Kan udah mati dulu Ini korban Nah dengan penguatan BNPT ini Kita berharap BNPT turun ke labangan Ini korban Diurus Semua sakit Yang bayar siapa Yang bayar adalah Kementerian Kesehatan Nah dan Apa Menangani Kementerian Kesehatan Yang bayar tetap Menteri Keuangan Dan Menteri Keuangan Sudah oke Bahwa Untuk Merehabilitasi Untuk Apa Memberikan kompensasi Itu memang Harus dari Negara Cuma mereka Belum ada format Untuk menganggarkannya Di kementerian mana Maka dicadangkan Seperti Dana on call Di Badan nasional Penanggulangan Bencana BNPB Jadi dana Dana on call Disiapkan di BA BUN Bendara Umum Negara Dalam hari ini adalah Menteri Keuangan Jadi Kita ingin nanti Dalam undang-undang ini Tidak Hanya polisi Macam Konten RUU Yang diajukan oleh Pemerintah Kita akan melibatkan Banyak Kementerian Lembaga Antara 17 Sampai 27 Kementerian dan Lembaga Termasuk LPSK LPSK Di Undang-undang 31 2014 Punya topaksi Untuk Memberikan Rehabilitasi Terhadap korban teroris Tapi Tidak ada PP nya Nah ini Mau kita Satu nafaskan saja Di dalam undang-undang ini Supaya semuanya bisa Lebih cepat dan sederhana Harga mati Yang tidak bisa ditawar dalam Semua kebijakan Apalagi Penyusunan undang-undang Adalah Outputnya Untuk melindungi Segenap Bangsa dan seluruh Tumpah darah Indonesia Outcome nya Tentu untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia Kan sebenarnya Untuk itu Lalu kalau Nembakin Langkapin Nembakin Masa ia itu Melindungi Segenap bangsa Ada seluruh Tumpah darah Bayangin aja Ada sepuluh teroris Masing-masing Anaknya lima Ditembak Dengan sadis Di depan anaknya Seperti yang dilakukan Selama ini Sedang sholat pun Ditangkap Sedang sholat pun Ditembak Ya tau Ini membasmi teroris Atau sengaja Untuk melahirkan teroris Beneran Masa iya Anak gak sayang Sama ayahnya Yang wahayahnya Di Diperlakukan Tidak manusiawi Di depannya Kemudian dia sebagai anak Oh bagus gitu Gak mungkin Makanya ada Ada Jibril Ada Abu Jibril Nanti ada anak Jibril Ada cucu Jibril Reproduksi Kita kan mau Memberantas teroris Bukan ngeluarin dana Dalam mereka Membakin teroris Kan udah salah kaprah ini Ya salah kaprah Yang mungkin karena Banyak kali dana itu Perlu ada operasi-operasi Dan harus ditonton lagi di TV Yang bener Kalau menangani teroris itu Silent operation Kalau ini malah Attraction Operation Kalau bisa direkam di TV Supaya dunia nonton Dasyat Wah ini pasti soal uang Ini pasti soal uang Kalau bukan soal uang Melakukan satu peristiwa Menakuti-nakuti yang lainnya Itu teror Berarti udah state terrorism Gak bener Ya Ini yang harus kita Ubah Nah sayangnya Kemudian Karena arah pembahasan ini Menjadi begitu Meluas Pemerintah yang menjadi Tidak selesai Sudah 15 kali mereka Absen Dalam jadwal Pembahasan yang sudah Disepakati Sayangnya media Mengatakan Kerja DPR ini gak bener Lama membahas Oh enggak Kita sudah hadir Mereka gak hadir 15 kali ya Iya 15 Bayangkan itu Nah jadi Kita gak tahu nih Pemerintah yang sekarang ini Kayaknya Untuk melindungi Segenap bangsa Dan seluruh tumpah Darah itu sangat 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 Apa Sangat minim sekali Kental yang terasa itu Adalah bagaimana mereka Mendapatkan Dan mengamankan Kepentingan Dan kebutuhannya Karena itu yang terjadi Hari ini Tidak lagi Penegakan hukum Tapi Abus of power Atau Arogansi Kekuasaan Jadi Indonesia Sedang diupayakan Bergeser dari Rekhstat Negara hukum Menjadi Makhstat Negara kekuasaan Dan saya anggap Yang kemudian Berhasil meredam Ini adalah Para ulama Para umat Islam Dengan aksi-aksi Damainya Sehingga Masih ada Semacam presur Kepada pemerintah Untuk tetap Menegakkan hukum Walaupun terpaksa Karena di dalamnya Ada kepentingan Yang Kepentingannya Yang harus dikorbankan Kalau hukum Ditegakkan Tapi itu Mereka kemudian Tidak berani Semena-mena sekali Untuk tidak Menegakkan hukum Karena didesak Karena didemo Dan didoakan Oleh para ulama Dan umat Islam Kalau tidak ada Umat Islam Di Republik ini Mungkin negara ini Bukan lagi negara hukum Makanya saya Dalam berbagai Apa Dalam berbagai Kesempatan Ingin mengingatkan Bahwa Secara hukum Pemerintah kita Masih pemerintah Republik Indonesia Secara politik Ya memang Mereka masih dipilih Secara demokrasi Satis Oleh warga negara Indonesia Tapi secara Sosiologis Ada Impossible hand Yang mengendalikan Jalannya Pemerintahan Dan kekuasaan Politik Di Republik ini Ya Kita gak tahu Apa itu Tapi yang kita khawatir Adalah Munculnya kembali Tanda-tanda Kebangkitan PKI Saya guru sejarah 12 tahun Ya penatar P4 Saya 10 tahun Saya peserta Terbaik 1 Penataran P4 Tingkat Nasional Angkatan 5 Di Sumatera Utara Saya terbaik 1 Kenapa? Karena saya bisa Menjelaskan Pancasila itu Dengan data sejarah Nah Kenapa saya yang khawatir Adalah Kebangkitan PKI Begini Dulu ketika PKI akan bangkit Kondisi yang terjadi Sama seperti sekarang Harga-harga Kebutuhan Begitu mahal Dan Kesempatan Bekerja Begitu sulit Apa yang terjadi Kalau kerja sulit Kebutuhan mahal Orang Nekat Orang Galau Situasi ini Sangat subur Untuk diprovokasi Ke arah Kepentingan Sang provokator Ya Jadi waktu Tahun 64 Menjelang 65 Seperti ini Sekarang juga Berulang Saya khawatir ini Dilakukan oleh Kelompok yang sama PKI Karena orang yang Kesulitan Orang galau itu Sulit untuk disatukan Seperti daun kering Gak bisa diikat Yang susah Yang paling mudah Dibakar Diprovokasi Nah ini Kondisi yang memang Mereka ciptakan Jadi Penguasaan ekonomi Di segala sektor Kita terkejut Ketika Bank dunia Mengeluarkan data Perekonomian Indonesia Hari ini Hanya berada di tangan 10 jari Dari 2 tangan Manusia Jadi mungkin 9 naga Tambah 1 Kita gak tau Seperti itu Nah ini kan mereka Bisa men-setting Apa saja Mereka bisa men-setting Apa saja Lapangan pekerjaan Kasih sama siapa Mereka bisa Sekarang dikasih sama Imigran-imigran Tiongkok Legal maupun Yang ilegal Dulu sih boleh Kasih pekerjaan Sama orang asing Tapi dalam mereka Transfer Teknologi Sekarang pekerjaan Kasar Yang cuma bisa dikerjakan Oleh bangsa kita Yang gak sekolah itu pun Mereka ambil alih Akhirnya Bangsa kita Kehilangan lapangan Pekerjaan Makanya saya dukung Statementnya Fahri Hamzah Bangsa kita Sampai ngemis-ngemis Jadi babu Ke negeri lain Sementara lapangan Pekerjaan di dalam negeri Dikasikan kepada Orang-orang Tiongkok Ketika Menteri Tenaga Kerja Kemudian Menyerang Fahri Saya balik Menyerang Menteri Tenaga Anda gak faham Jadi Menteri Tenaga Kerja Anda mau ambil Sisi negatifnya saja Ambil kontennya Ya Proteks lah Lapangan pekerjaan Dalam negeri Kasih keluarga kita Biar tidak jadi TKI TKW Anda kok marah-marah Memang ada Menteri yang bodoh Saya bilang Nah itu-itu Sudah terjadi Kesulitan Pekerjaan Dan mahalnya Harga barang PKI dulu bangkit Dalam situasi Seperti ini Kenapa Rakyat mudah Diprovokasi Yang kedua Ciri kebangkitan PKI Ter-65 Itu adalah Kriminalisasi Ulama Dan tokoh bangsa Lagi-lagi Supaya masyarakat Kehilangan arah Gak ada panutan Jadi kalau ulama Di stigma jelek Ulama di stigma negatif Tokoh-tokoh bangsa Yang banyak berjasa Dikatakan makar Di stigma negatif Kemudian kehilangan arah Karena tidak punya lagi Panutan Ini juga situasi Yang diinginkan oleh PKI Kemudian Pada masa lalu Juga ada Pendataan ulama Terutama di Pulau Jawa Dan setelah Didata Rata-rata Ulama itu Matinya Tersemblih Ya Dan sekarang Mungkin penyembelian Secara fisik Orang berpikirlah Untuk melakukannya Tapi penyembelian Penyembelian Secara Ideologi Penyembelian Penyembelian Secara spirit Sehingga Para ulama Tidak lagi Bersuara lantang Untuk menyatakan Kebenaran dan keadilan Itu pasti sudah terjadi Karena ulama-ulama Yang punya suara lantang Ini sekarang Itu dikriminalisasi Jadi didata Didata Ada orang bilang kan Gak salah ulama didata Romo Untuk meningkatkan kualitas Ya benar Kalau yang mendata Majelis ulama Kalau yang mendata Polisi Masa iya Diajari nebak Ulama itu saya bilang Diajari nangkap orang Ya tujuannya Impossible hand Dan ini pernah terjadi Di masa kebangkitan PKI Tahun 65 Kemudian yang keempat Ada Pemberangusan Ideologi Islam Ya Kita ingat dulu Dalam sejarah Karena saya guru sejarah Pernah menceritakan ini kepada Mahasiswa saya Kepada murid saya Seorang guru Masuk ke dalam kelas Menyuruh murid-muridnya Pejemata Menadahkan tangan Ibu guru Kasih kami Pinsil Maka anak-anak tu Melakukannya Ibu guru Kasih kami Pinsil Gurunya bagi-bagi Pinsil Udah Buka mata Katanya Buka mata Ada Pinsilnya Ada Berarti Ibu guru Ada Betul Anak-anak Betul Sekarang Pinsilnya Taruh lagi Dilaci Tadakan tangan lagi Biar dapat Pinsil lagi Tapi mintanya Sama Allah Pejemata Ya Allah Kasih kami Pinsil Anak-anak Bilang Ya Allah Kasih kami Pinsil Gak ada Pinsilnya Ada Pinsil anak-anak Gak ada Berarti Tuhan Gak ada Dan itu Sudah terjadi Lagi Kan ada di Youtube Seorang pemuda Mengatakan Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Alhamdulillah Rasulullah Itu artinya Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Aku bersaksi Muhammad Adalah Rasul Utusan Allah Saya tanya Bersaksi Di pengadilan Sarannya apa Mengalami Mendengar Atau melihat Sekarang saya tanya Kalian ngalami gak Bersama dengan Tuhan dan Rasul Mendengar gak Dia berfirman Enggak kan Mengetahui gak Enggak Ngapain Kalian bersahadat Sudah ada di Youtube Dan itu pasti Orang komunis Dan Sat tokoh nasional Mantan presiden Lagi Dalam Hari ulang tahun Partai yang dipimpinnya Kemudian Dengan Dengan Lantang Mengatakan Bahwa Jangan Menganut ideologi Tertutup Apalagi Sampai percaya Pada akhirat 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 itu Ramalan masa depan Pertanyaannya Apa Udah ada orang yang Pulang dari Akhirat Begitu Kan sama ini Pemberangusan Ya Pemberangusan Ideologi Keislaman Baru dituduh Intoleran Baru dituduh Ideologi tertutup Dan lain sebagainya Itu sudah terjadi Kemudian yang kelima Mata uang Republik Tuan 64 Itu Lambangnya Palu Arit Dan Palu Arit Berkibar Di mana-mana Sekarang itu Sudah terjadi Bendera Palu Arit Di mana-mana Baju Palu Arit Sudah dipakai Orang Aku Bangga Jadi anak PKI Sudah ditulis Orang Dan Uang baru Pecahan 5 ribu 10 ribu 20 ribu 50 ribu 100 ribu Bacaan BI Dengan cat Yang terputus-putus Kalau kita rekonstruksi Saya memang Palu Arit Lagi Lengkap Lengkap Itu sudah Apa Ciri-ciri Kebangkitan PKI Makanya Saya khawatir Ada Impossible Hand Ya oke Memang pemerintah kita Secara ku Masih pemerintah Republik Indonesia Secara politik Dipilih secara Demokratis Oleh rakyat Indonesia Tapi Kenapa Kebijakan Seperti ini Saya khawatir Ada kekuatan lain Yang paling saya khawatirkan Adalah Impossible Hand Itu adalah PKI Karena ciri-cirinya Sudah sama dengan Ciri kebangkitan PKI tahun 65 yang lalu Dan ini Patut Dibaspadai oleh Semua pihak Semua agama Karena kalau PKI berkuasa Bukan cuma Umat Islam Yang dihabisi Tapi Semua mereka Yang yakin Kepada Tuhan itu sendiri Ya Ya mungkin saya salah ya Tapi kalau saya Sama sekali Tidak yakin Kalau Kemudian Pemerintah Akan menegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran SOP Yang dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menangani Kasus Mungkin saya salah Tapi saya Tidak yakin Hukum itu akan Ditegakkan Ya Artinya Saya berdoa Semoga saya salah Kenapa Karena Faktanya Memang banyak Yang tidak dilakukan Pendegakan hukum Apa misalnya Pemukulan Umat Islam Dan ulama Di Jawa Barat Ya Oleh Salah satu Ormas Di depan Aparat Kepolisian Korbannya Jelas Kerugiannya Nyata Pertanyaannya Ada gak yang diproses hukum Saya jawab Gak ada Gak ada Pengepungan Ulama yang mau turun Dari pesawat Itu melanggar Hukum nasional Dan hukum Internasional Tentang Keamanan Dalam Penerbangan Dan di situ ada polisi Pertanyaan saya Ada gak masyarakat Yang diproses hukum Saya jawab Gak ada Waktu demo 14 Kan memang Disepakati Utusan dari Umat Islam Arifin Ilham Kemudian dari Pemerintah Kapolri Panglima TNI Mingku Polhukam Wakil Presiden Rapat Di Istana Presiden Merteka Barat Rapat Sedang berlangsung Kapolda Metro Perintah tembak Tembaknya Gak ke atas lagi Langsung Gebes Yang ditumpangi Para ulama Dan korban Kan semua ustad Jadi korban Ustaz Alijaber Jadi korban Apa Kiai Apa Yang dari Bandung itu Aak 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 Jadi korban Bakhtir Nasir Juga Dapat Luka Ini kan Kriminal Udah Karena Mereka Sepakat ini Damai-damai Karena mereka Lagi Bruning Mereka Kaget Keluar Ini semua Yang rapat Ini Kapolri Pidato Saya General Titu Karnavian Kapolri Hentikan Tembakan Habis itu Panglima TNI Berhenti Tembakan Enggak Makin Dasyat Maka Saya tanya Pak Kapolri Terakhir Itu Pidato Bapak Benar-benar Nyuruh Berhenti Atau Isyarat Nembak Saya bilang Kalau Memang Benar-benar Perintah Menghentikan Tembakan Mereka Terus Nembakin Kan Mereka Menyalah SOP Udah Ada Nggak Yang Diproses Saya Jawab Sendiri Nggak Ada Nggak Yang Diproses Jadi Memang Pemerintah Ini Tidak Siap Menegakkan Hukum Makanya Kita Bantah Pidato Jokowi Mengatakan Demokrasi Kita Kebablasan Salah Itu Pidatunya Dan Memang Jokowi Kan Tetap Salah Kalau Pidato Apa Dia bilang Demokrasi Kebablasan Karena Itu Aparat Penegak Hukum Jangan Ragu-ragu Menegakkan Hukum Menyuruh Aparat Penegak Hukum Ngantemin Rakyat Demokrasi Itu Landasannya Adalah Penegak Hukum Kalau Hukum Tidak Ditegakkan Demokrasinya Tidak Jalan Nah Sekarang Yang Tidak 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 Hukum Siapa Memang Yang Berkuenang Menegakkan Hukum Itu Pemerintah Kalau Hukum Tidak Tidak Salah Siapa Salah Pemerintah Lalu Rakyat Ingin Hukum Itu Tidak Pemerintah Tidak Tidak Ribut Dibilang Demokrasi Kebawah Belasan Enggak Pemerintah Menggerus Dasar-dasar Demokrasi Dengan Cara Tidak Menegakkan Hukum Di Negara Hukum Kejahatan Yang Paling Besar Itu Adalah Tidak Menegakkan Hukum Dan Hal Ini Pemerintah Sudah Melakukan Kejahatan Yang Besar Karena Tidak Menegakkan Hukum Lalu Jangan Bilang Demokrasinya Kebawah Belasan Kalau Rakyat Nuntut Hukum Ditegakkan Lalu Hukum Tidak Ditegakkan Rakyat Nuntut Presiden Malah Bilang Jangan Ragu-ragu Maksudnya Tembakin Aja Gitu Ini Kan Memang Ya Impossible Menurut Saya Ada Pesan-pesan Yang Tidak Nyata Tapi Itu Yang Menjadi Guidant Dari Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Akhir-akhir Ini Gini Kalau Pendanaan Teroris Tadi Kita Sudah Bilang Tim Pengawas Itu Gunanya Supaya Jangan Cuman Dana Yang Ngalir Keteroris Saja Yang Diawasi Tapi Dana Mengalir Untuk Operasi Penindakan Juga Harus Diawasi PPATK Harus Bertugas Itu Dana Yang Ada Di Semarang Harus Diperiksa Dari Mana Untuk Apa Harus Diperiksa Seperti Itu Tapi Kan Seperti Biasa Pemerintah Ini Kalau Terkait Dengan Dia Soal Dana Ini Dia Aman Aman Saja Atau Pihak Lain Tapi Yang Bersekutu Dengan Dia Seperti Alfamat Kalau Kalian Belanja Balik Di bawah 500 Itu Itu Kasih Kasih Bilang Sumbangan Ya Pak Sumbangan Tahun Ini Terkumpul 30 Milyar Harusnya Dibagilah Kepada Mereka Yang Paling Banyak Belanja Misalnya Pak Umat Islam Ini Dan 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 Bukan Untuk Umat Islam Itu Pelanggaran Pertama Pelanggaran Yang Kedua Mereka Bilang Itu CSR Padahal CSR Kan Harus Berhasil Dari Keuntungan Bukan Dari Dana Yang Dihimpun Lewat Masyarakat Itu Dan Dua Pelanggarannya Pertanyaannya Ini Diperiksa Enggak Kenapa Mereka Kan Dukung Pemerintah Tapi Bakhtiar Nasir Yang Ngumpuli Dana Infak Digunakan Untuk Aksi Damai Dituduh TPPU Tindak Bidana Pencucian Uang Orang Yang Baru Belajar Hukum Tahu TPPU Itu Adalah Pidana Yang Tidak Bisa Berdiri Sendiri Harus Ada Kejahatan Yang Mendahulunya Misalnya Apa Dana Korupsi Dana Narkoba Dana Teroris Baru Dipakai Seakan-akan Hal-hal Yang Positif Itu Pencucian Uang Ini Kan Dari Infak Masa Infak Sama Dengan Korupsi Infak Sama Dengan Teroris Infak Sama Dengan Narkoba Bodoh Bener Penyidik Kita Ini Teroris Maka Dia bilang Itu Karena Dialirkan Ke Turki Udah Dipanggil Udah Diperiksa Sampai Ke Turki Lalu Dapat Berita Dari Mana Dari Media Itu Ngomong Kapolri Langsung Kasus Bakhti Nasir Ini Kami Dapat Dari Media Jadi Bukan Ada Yang Laporin Jadi Mereka Tidak Periksa Kalau Ada Dari Media Mereka Kan Harus Tabayun Bahasa Islam Harus Konfirmasi Yang Di Turki Benar Itu Teroris Ternyata Yang Di Turki Sekarang Mau Somasi Pertanyaan Saya Jalan Gak Ini Saya Jamin Gak Jalan Karena Pemerintah Kita Tidak Ada Komitmen Menegakkan Hukum Apalagi Untuk Dirinya Sendiri Tapi Untuk Lawan Politiknya Untuk Ulama Saya Kira Ini Sangat Cepat Makanya Kalau TV Yang Lain Memberitakan Tidak Proporsional TV Yang Lain Beritanya Berat Sebelah Itu Pasti Aman Tapi Jangan TV Ini Kalau TV Ini Berat Sebelah Ini Pasti Diperiksa Karena Dianggap Tidak Sejalan Dengan Kepentingan Mereka Pertama Kalau Revisi Undang 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 Ya Pasti Pengawas Lain Harus Berkomitmen Kalau Pengawasnya Juga Pemerintah Ya Sama Aja Makanya Kita Tidak Mau Pengawas Internal BNPT Tapi Pengawas External Ya Pengawas External Walaupun Efektifitasnya Tidak Ditentukan Oleh Seberapa Kuat Mekanisme Kerja Pengawas Itu Tapi Kan Lebih Ditentukan Seberapa Komit Orang Orang Yang Duduk Di Dalam Lembaga Pengawasan Itu Itu Kalau Tentang Teroris Tapi Kalau Secara Umum Untuk Republik Ini Dengan Pemerintah Yang ada Sekarang Saya Sama Sekali Tidak Berharap Lagi Makanya Kita Hati Hati Jangan Melanggar Hukum Karena Hukumannya Pasti Berat Karena Enggak Sengaja Pun Itu Dicari Apalagi Jelas Jelas Melanggar Hukum Jadi Yang penting Ulama Masih Terus Memberikan Perhatiannya Dan Kemudian Rakyat Ya Tolong Benar-benar Dinikmati Masih Cocok Enggak Dilanjutkan Kalau Saya Tetap Berfikir Ini Baru Bisa Berubah Kalau Presidennya Enggak Jokowi Lagi Menurut Saya